Iwan Sunito, nama saya, dan saya CEO dan chairman daripada Crown Group perusahaan Australia yang di-base di Sydney. Kita berkembang untuk property residential high-rise di kota Sydney, Melbourne, Brisbane, Los Angeles, dan sekarang juga di Indonesia. Pertamaian anak-anak saya sangat bagus, ya maksudnya. Ini adalah waktu yang terbaik untuk saya, karena saya lahir di Surabaya, kan. Jadi lahir di Surabaya, tapi setelah itu orang tua, karena bisnisnya di pangkalan gun hutan, gitu. Rumahnya di atas air, dan itu sangat indah. Jungle banget, remote banget, gitu. Dan kadang-kadang di atas air, kadang-kadang tenggelam, gitu. Dan itu sangat basic, sangat raw. Dan masih ingat juga dulu, jaman-jaman dulu minum Coca-Cola itu, wow. Such a luxury, gitu. Dan makan ke restoran, that was just a nice experience, gitu. Tapi, that was probably one of the most memorable time for me, gitu. So, I think if I don't have that, I think I'll just be like everybody else. I think I'll be small, the big city. So, it's just lovely. But, funny thing is that I always struggle dengan sekolahku, gitu. Susah banget sekolah. I don't know why is that, gitu. Dari year 1 sampe SMP, SMA, kelas 2 sampe ga ada kelas, gitu. So, I minder, minder in everything. Dari sport minder, dari education juga minder, dari pergaulan juga minder. So, I have a small group of friends at that time. And I always thought that I was just born stupid, bodoh banget, gitu. And I struggle with my self-belief, gitu. And then I had a, I failed one year. And then I went to Bali, nyetir dolan-dolan sama temen-temen. And then I had an accident there. And something changes. Setelah itu setahun lagi, saya repeat sekolah saya di Surabaya. Selanjutnya dikirim ke Sydney. And then I set up my business in Sydney. Setelah graduate daripada Bachelor of Architecture. And I did well, you know, in University of New South Wales. Tapi susah juga in the beginning. And the, I did get a degree of Bachelor of Architecture with Honest Degree. Like to say, I selesai Master Degree. While I start company. And today where I am, where we are today, gitu. Sejak gak naik kelas itu, setelah tabrakan itu saya udah berubah waktu ke Australia. I wanna study. Saya betul-betul mau to be the best I can. Sebelumnya dolan-dolan aja, gitu. Sebelumnya naik sepeda motoran kemana-mana sama temen belajar malas dah, gitu. And my friendship was people yang sekolahnya gak bagus, gitu. Waktu sebelum gak naik kelas. Waktu gak naik kelas, my friendship temen saya orang-orang yang pintar-pintar. Nah ini pelajaran hidup bagi saya bahwa, if you change your environment, atau lingkungan anda, hidup anda juga berubah, gitu. Karena yang temen-temen saya yang waktu setelah gak naik kelas itu orang pintar. For them it's nothing is impossible, it's easy. Temen saya yang sebelumnya, ah gak penting lah, gak peduli, gurunya gak bisa ngajar. So they always blame circumstances. Jadi masalah, jadi masalahnya semuanya disalahkan tapi bukan diri sendiri. And, 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 and begitu berubah lingkungan ini berubah masa depan untuk hidup saya, gitu. So when I go to, but when I, after gak naik kelas setelah itu saya bilang, Bosen lah, dibilang orang buruh. I wanna be the best I can now. Aku tau, mungkin aja aku gak becoming the best that other people can be, ya. Just the best that I can be. Tapi mindset ini berubah lho. Waktu di zaman itu, kebanyakan orang bilang, Susah deh masuk University of New South Wales. Karena, itu kan di kota. Everybody wants to go to UNSW. And I said, well, I'll give it a go. Go to school, belajar. Belajar, belajar. And I schedule time, time, time saya, saya, Jadi, waktu mainnya itu paling 1-2 jam duang. Sisanya itu belajar, belajar, belajar. Ke library, kerja sama-sama temen-temen. Dan, I fill up the whole thing dengan, Work really hard. Dari morning, jam 6 pagi, sampai jam 10-12 malam. Eh, guess what? I did it well. Setelah itu saya bilang, Apa yang kita tanamkan, kita akan tuaikan. Jadi, if you fast a lot of time, You'll see the result. Waktu masuk sekolah arsitektur, Sekolah arsitektur lebih susah lagi. Bahasanya, waduh. I was hard, gitu. Filosofinya banyak. And language-nya nggak ngerti saya, gitu. Tahun pertama saya struggle. Tahun kedua saya getting, Saya bilang, Tahun pertama saya cuma tekatin. Kalau tahun ketiga saya nggak dapat distinction atau bay. Saya pindah sekolah. But I work really hard. Belajar, 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 belajar. Baca buku, baca buku tiap malam. Baca buku. All my world was architecture. Selamat menikmati.